Pemirsa informasi selanjutnya Dari hari lahir pesantren yang ke-12 Dalam kesempatan ini Presiden kemudian melakukan pertemuan tertutup Dengan 50 Kiai muda sepulau Jawa Nah dalam pertemuan ini para Kiai yang diwakil Gus Miftah pun menyampaikan Jika banyak kebijakan Jokowi yang berdampak positif bagi pesantren di tanah air Presiden Jokowi Dodo juga memberikan pesan khusus kepada para Kiai-Kiai muda ini Agar turut menjaga keberlangsungan transisi pemerintahan Dari dirinya kepada Prabowo Subianto Nah usai bertemu para Kiai Presiden Jokowi membagikan sembako dan juga kaos kepada warga yang sudah menunggu di depan pesantren Selain di Yogyakarta Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan menggelar kunjungan kerja di Jawa Tengah Tadi kita multakok bersama 50 Kiai muda sejawa pilihan 50 orang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah Saya diminta untuk sambutan dan saya sampaikan bahwa sekian banyak prestasi-prestasi yang Pak Jokowi sampaikan Terlepas tidak ada gading yang tidak retak Tapi bagi kami banyak kebijakan Presiden yang terkait dengan pesantren itu sangat dirasakan dampaknya oleh insan pesantren Tapi kembali beliau menjawab dengan sangat santun, sederhana Saya itu bukan siapa-siapa kata beliau Banyak yang lebih pintar daripada saya Alhamdulillah kemudian beliau menyampaikan bisa memberikan sumbangsenya untuk bangsa itu Beliau menyampaikan bahwa tadi karena saya sampaikan bahwa transisi yang sangat kolaboratif dan sangat semut landing Itu transisi pemerintah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Setelah saya sampaikan itu beliau menyampaikan bahwa hendaknya kita pengasuh pesantren untuk menjaga keberlangsungan itu yang baik Bisa beliau seperti itu